Hai Nah Assalamualaikum Selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengaktifkan led notifikasi keren di HP Oppo nah saat ini yang saya gunakan adalah HP Oppo A3s Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama silahkan pergi ke Playstore kemudian silahkan cari aplikasi always on at key setelah ketemu silahkan kalian install selesai menginstall silahkan buka aplikasinya berikutnya tekan tombol setuju setelah itu silahkan tab bagian pengaturan utama izin yang diperlukan silahkan kalian tab lalu tab pada bagian manager untuk pencahayaan independen nah disini terdapat always on at key untuk manager untuk AOD ini silahkan aktifkan dua ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya pilih akses notifikasi silahkan tekan aktifkan always on FG izinkan lalu tap pada bagian tampilkan di akses aplikasi selanjutnya status telepon setelah itu silahkan tekan tombol simpan selanjutnya tap pada bagian pengaturan aplikasi bagaimana atau kapan harus menyala silahkan kalian tap saat ada notifikasi silahkan kalian tap lalu pilih selalu mati atau hidup tap simpan tap gratis berikutnya tab bagian pengaturan pencahayaan nah ini pastikan sudah tercentang ya untuk aktifkan pencahayaan tepi lalu di sudut layar perangkat ini bisa kalian atur untuk sudut bawah nah saya buat seperti ini biar ininya pas ya sudutnya lalu untuk sudut atas ini saya samakan 35 coba 34 dan 35 dah segini saja ya Oke setelah itu aktifkan dukungan takke nah takke itu untuk yang ini ya bagian atas ini ini kan tidak pas ya teman-teman kalian bisa sesuaikan secara manual selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa lihat disini ini berubah ya ini dilipaskan selamat menikmati selamat menikmati nah misalnya takiknya sudah saya atur seperti ini saya paskan disini ya selanjutnya ketebalan tepi bisa kalian atur misalnya disini saya pilih misalnya disini saya pilih 10 saja lalu untuk tempat pencahayaan ini pilih di seluruh layar saja saya pilih pencahayaan tepi ini saya lewati lalu untuk mode pencahayaan saya pilih berkelanjutan kemudian jumlah warna tepi kemudian jumlah warna tepi nah disini saya pilih pelangi karena ini led notifikasi yang keren teman-teman efek pencahayaan bisa putus-putus bisa normal kemudian kecepatan bisa kalian atur sesuai keinginan kalian setelah itu silahkan kalian simpan nah berikutnya sekarang kita coba apakah berhasil atau tidak sekarang saya coba kirimi pesan lewat WhatsApp apakah led notifikasi muncul pertama untuk layar HP yang menyala nah muncul teman-teman untuk led notifikasinya yang berikutnya saya kirimi pesan lewat WhatsApp dalam keadaan layar mati nah hasilnya led notifikasi menyala oke teman-teman jadi demikian itulah video tutorial kali ini tentang cara membuat led notifikasi keren di HP Oppo tutorial ini bisa kalian coba di HP Oppo tipe lainnya selain HP Oppo A3s selamat mencoba jangan lupa klik tombol subscribe channel Nanda Hero selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba